Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana frekuensinya atau jumlah orangnya itu berdagang di saham ini ya kami akan mereview ada disini ada saham Siko, Bumi, Mari, Soci, Cowal, TCPI, MTLN, Goto, PTPA dan juga Slis yang hari ini itu rame ya sehingga bagi kalian bisa untuk koleksi untuk trading besok ingat channel ini adalah channel mengenai mengedukasi pasar modal ya di saham ya dan perlu kalian ketahui bahwa disclaimer on ya keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian bahwa prediksi kami dan juga kalian pasti sangatlah berbeda ya tapi kami akan berusaha untuk update terus mengenai samsam yang layak untuk kalian tradingkan bagi kalian yang mungkin nyangkut atau atau apa Ruki ya silahkan tulis komentar saja kalian di bawah ya karena kami review ya untuk kali ini kita akan membahas beberapa saham yang layak untuk kalian tradingkan besok oke langsung saja kita ke topik yang utama yaitu adalah saham Siko ya saham Siko dia uptrend ya tapi dia ini perlu diwaspada dia sudah naik dua kali kalau kita lihat secara stok pres ini ini bahwa saham Siko ini ya sudah naik dua kali dan dia naiknya juga kencang 12% setelah kemarin dia naik dan ini bitovernya ini ya hampir 10 hari lipat ya dia gerakan bandar dan nilai jadi transasinya itu saham Siko ini mencapai 120 juta dan volumenya itu mencapai 4 juta ya dan jumlah orangnya ini cukup banyak ya sekitar 166 ribu orang yang berjualan di saham Siko kalau kita lihat dari asingnya ini asing akumulasi untuk saham Siko ini tapi perlu kalian awas daib bahwa saham Siko ini belum menarik kalau misalkan untuk swing ya tapi kalau kita lihat dan disini volumenya cukup kecil dia beberapa hari ini dinaikkan dan menarik apabila kalian itu trading di saham Siko ini ya tradingnya untuk supportnya ada di harga 300 ya kalian bisa andre di situ antara 300 dan 302 dan untuk jualnya ada di 306 dan juga di 308 untuk saham Siko ini kalau kita cocokkan koreliskan pada di bitovernya ini ya 304 ini dia diganjel ya diganjel 1 juta lot ya dia enggak boleh tutur tapi disini kalau kita lihat bitovernya ini dijaga oleh kepala satu dan juga nih kepala dua beruntun ya bahaya ya ini kalau misalkan nih bitnya dicabut iya kena semua ini ya untuk saham Siko ini dia sudah naik dua kali ya jadi disclaimer on jadi eh yang penting cuan ya untuk saham Siko dan untuk transaksi ini bagaimana ya ini para retail ya ini bandar ya 5000 ini retail yang maritas retail ada yang beli ya ini YP biasanya pelakunya jadi kalau YP ini biasanya pakai eh fast rate ya fast rate itu dia nulis 10 tinggal di enter renta 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 ya seperti itu biar tidak keterlihatan eh sedikit saya bongkar ya padahal kan bandar itu kan uangnya banyak ya banyak misalkan ada berapa puluh miliar tapi dia itu belinya itu menyamar kayak retail sebenarnya 1400 ya enggak langsung seri 1 juta lot langsung beli ndak dia nyamar kayak retail ya seperti itu ya itu untuk saham Siko untuk selesnya kita akan bahas saham bumi ya kebetulan subscriber kami banyak yang nanyain saham bumi nanti di season yang akan datang di video kami akan bahas tentang mengulas saham bumi ya bagi yang nyangkut atau yang apa kami akan bahas mengenai itu ya tunggu saja videonya hari ini kita akan upload ya tapi di season ini kita akan membedah beberapa saham ya langsung saja untuk saham bumi ini kalau kita lihat secara stok presenya saham bumi ini ya di genjel ini 174-177 ini 2 juta jadwal lot nah ini bandarnya bermain disini ya biar saham ini nggak turun dan ini lihat ya bumi ini iya ini 10.000 ya siapa ini masih ribu ya kalau bandar bumi saya sudah tahu siapa yang yang menjalankan saham bumi ini karena saya mengamati ya influencer banyak yang membahas tentang saham bumi makanya saham bumi ini dia naik kenceng ya teman-teman dan kalau kita lihat dari asingnya ini distribusi ya dan untuk dailynya ini ya dia bumi ini setelah kemarin turun dia akhirnya dinaikkan ke atas biasa animan ya kenceng ya waktunya dan dia ada gapnya ada di 185 dan juga di 100 itu ya teman-teman kita harus cocokkan ya biar netizen kita itu iya ya ini di 100-104 ini ya kalau misalkan kalian untuk sambung ini same untuk scalping ya teman-teman jadi eh kalian andrihat di 177 ya andrih saja nunggu dia di kuyur dan ini volume cukup kecil dia yang bermain itu adalah bandar ya seperti ini ya kalian andrihat di 177 ya untuk supportnya dan stop loss ada di 173 karena bitnya itu merondok ya dan untuk target presenya ada di 180 ya bagi yang nyangkut ini mau kejemput nih ya bentar lagi ya kalau dia bertahan di area salah 79 maka dia akan naik ke 180 ke atas untuk sambung ini ya teman-teman untuk tradingnya ya menurutnya kita akan membahas saham mari bagaimana untuk saham hari ini iya saham mari ini kalau kita lihat secara stock presenya bitnya juga eh berat di offer ya ini 121 ribu dan bitnya ini 83 ribu kalau kita lihat secara dailynya dia sudah naik eh dua kali dan ini juga enam ya enam digitnya dan duk asingnya bagaimana ya asingnya masih BEP belum muncul dan kalau kita lihat samari ini ya setelah berikut dia mau menguji resist ya sudah menguji resist di 120 140 ya nah ini ya ini dia nggak kuat akhirnya dia turun dulu untuk besok targetnya eh ada di 133 kita harus per detail lagi ya kalian besok andrih saja di harga 129 dan juga di 130 targetnya ada di 134 sama 135 apabila dia bertahan di area sini maka dia akan menguji resist di area 139 ya angka psikologis ada di 140 ya teman-teman angka psikologis ya dan kalian juga aja disini yang penting kalian amankan modal ketika cuan ya yang penting cuan konsisten seperti itu teman-teman Hai selamat kita akan bahas saham soji bagaimana untuk saham soji Iya soji ini eh setwis ya areanya ya di harga 186 sama 202 kita harus pastikan dulu untuk stok presenya ndak untuk saham soji ini 74 sama 153 dia dia enggak boleh naik dulu ya di ganjil seperti ini ya makanya dia itu mau mau turunin muatannya seperti ini anak asam soji ini dari asingnya belum keluar ya masih nol persen dan untuk dailynya dia baru naik ya setelah dianggap dan lah kemarin itu turun sedikit dan dia hari ini dianggap naik ya untuk saham soji bagaimana untuk tradingnya untuk saham soji ini kalian andri saja di area 193 ya beli dari 93 untuk stok presenya ketat ya di 192 tuh target selnya atau resisnya ada di 195 anggap psikologisnya ada di 196 ya yang penting kalau tujuan nanti bisa di saham cari yang ramai ragu ya seperti itu untuk saham soji tulisannya kita akan membahas saham koal ya banyak yang nyangkut ya di saham koal ini ya mungkin beberapa hari dia turun ya dan ini ya lihat 12348 hari dia turun dan akhirnya mulai dinaikkan ya siapa yang menaikkan kita harus cek dulu untuk stok presenya walaupun ke belum dibuka ya belum dibuka dari broker sahamnya ini ya YP ini YP masuk di saham koal ini iya satu-satu iya seperti ini teman-teman bitovernya bagaimana ini 111.000 dan juga 134.000 ya bitovernya seperti ini kalau kita lihat secara dailynya dia mulai ada kenaikan tapi langsung di atas tarik ke atas 10% ya untuk asingnya ini masih di akumulasi ya untuk asing dan bagaimana untuk tradingnya untuk saham koal ini kalian besok bisa antri ya di arah di area 284 dan juga di 286 untuk saham seperti ini jangan dikejar ya eh biarkan saja dulu karena ini yang bermain itu adalah bandar ya karena retailnya cukup kecil dia dikerakkan sama bandar untuk tunggu cacat-cacat seperti ini untuk saham koal jadi seperti itu ya teman-teman kalian anda hasilnya di 284 dan target price targetnya ada di 292 apabila harga ini bertahan di 290 maka dia akan menguji resi di area 294 ya untuk saham koal ini ya selanjutnya kita akan membahas saham tcp iya tcp ini dia mulai manggung juga ya teman-teman Oh iya bitovernya sudah ngeri dan ini dia besok akan menguji resi di area 9620 dan dia sudah naik dua hari ya sudah naik dua hari di closing dia diangkat ke atas untuk saham soju ini kita pakai kita harus ceknya bagaimana untuk saham tcp ini ya ya bit bitnya ini kepala dua yang bermain kepala tiga yang bermain ya seperti ini ya kalau kita lihat secara asingnya ini terus distribusi ya teman-teman kalau kita lihat dari delinya sedia sudah naik tiga hari ya eh hati-hati ya ini disclaimer on dan bagaimana untuk masuknya kalian saja besok tunggu aja di area 9490 ya 9450 dan target price nya ada di 9525 ya apabila dia tidak kuat di area 9400 kalian harus stop loss dulu dan nanti ngantri di area 9300 untuk saham tcp ini ya teman-teman untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai saham MDLN ya dia juga akhirnya naik ya setelah beberapa hari dia turun ya downtrend ya dia naiknya itu pelan ya bantarnya itu humble untuk saham ini itu tapi kalau kita lihat secara stock price nya ya volumenya cukup kecil ya Oh jadi untuk saham seperti ini ini tuh itu saham untuk scalping ya kalian eh bisa cek dulu stock price nya bagaimana Oh iya stock price nya MDLN ini bit overnya hampir seimbang ya dan dia tigejel di 58 kemudian besok turun dulu dia enggak boleh naik karena pengen akumulasi lagi kalau kita lihat delinya in out it out it out ya seperti ini ya di area 100 sama 113 kalau lihat dari asingnya asingnya kemarin distribusi dan hari ini dia naik ya untuk saham MDLN ini dan jumlah orangnya yang berdagang disini 20.000 orang ya dan follow transaksinya mencapai enam juta Hai gimana cara tradingnya kalian andres aja di area 105 dan untuk target price nya ada di 107 dan juga di 108 untuk saham MDLN ini ya teman-teman untuk selanjutnya kita akan membahas saham Gotoh bagaimana untuk saham Gotoh ini dan dia akhirnya itu naik ya setelah beberapa hari dia turun dan dia membentuk sideways ya teman-teman untuk saham Gotoh ini area Gotoh itu juga ada di dua harga 200 sama 220 ya besok Gotoh ini ya Bagaimana Iya dia dia tutup ambil cukup dalam ya tutup dalam ya setelah dia sampai ke puncak 200 216 eh baik kalian yang sudah punya 206 kalian besok boleh jualan di area ya kalian andres aja besok di area 206 karena ini volumenya cukup kecil ya dia digerakkan sama bandar kalau kita cek secara stok presenya ya di sini ya dia di genjil di 20.000 lot nih ya bitovernya tidak akan lipat ya teman-teman ini kuat ya udah itu naik gas pada ini untuk ininya Hai overnya 1 juta ya kalau kita lihat dari asing asing terus mengakumulasi untuk saham kutu ini ya karena saham ini blue chip ya telah daylinya bagaimana Iya setelah dua hari kemarin turun dia akhirnya dinaikkan lagi untuk saham kutu ini ya teman-teman posisi belinya dimana 206 ya sama 208 target stok presenya ada di 214 dan juga di 216 untuk saham kutu ini stop loss ada di 205 ya untuk saham kutu terus selanjutnya kita akan membahas saham PTBA yang rame ya pada hari ini kalau kita lihat uptrendnya iya dia setelah turun dalam dia akhirnya itu diangkat ya 2% kalau kita cek secara stok presenya saham PTBA ini bitovernya bagaimana dua kali lipat ya ini dailynya setelah dua hari dia distribusi dan hari ini dia akumulasi ya naik 2% dan ini asing mas kemarin itu distribusi untuk PTBA bagaimana untuk tradingnya untuk saham PTBA ini kalian andri saja di area 3830 ya dan jual di area 3890 untuk stop lossnya ini di 8.225 ya untuk saham PTBA ini ya jam seperti ini tuh untuk jangka panjang ya di sini para retail ini ini masih mengoleksi ya tapi dia dinaikkan oleh bandar sampai PTBA ini jangan ditanyakan untuk eh laporan keuangannya lihat ya sangat baik ya EPS nya book fly book value-nya ini press book value ya catatan buku nilai bukunya 2 sen ya tb ini jangan ditanyakan untuk jangka panjang selanjutnya kita akan bahas saham dan selisya selisya hari ini kenceng banget ya tapi ini retailnya yang ikut kecil sekali ya tahun 2000 dan ini sekitar 81 kita cek secara trend hariannya iya dia mau membentuk setwis di area 315 dan juga di 253 setelah kemarin dia itu naik dan hari ini dia turunkan kembali eh stok presenya bagaimana eh iya telingnya dia hari ini air B ya teman-teman setelah kemarin itu diangkat 16% yang jualan ini hari ini mencapai 16.000 orang ya dan volumenya mencapai 1.600.000 dan value transaksinya mencapai 49 juta aslinya bagaimana iya aslinya kemarin itu akumulasi ya ya di kuyur hari ini diakui untuk saham selis eh terima kasih mengenai review saham untuk session ini kami akan membahas session selanjutnya yaitu mengenai volume Samsung yang volumenya tinggi ya yang layak untuk kalian tradingkan ya untuk besok bagi kalian yang mungkin nyangkut silahkan tulis komentar kalian di bawah kami akan membahas di video selanjutnya ya terima kasih eh ya bagi teman-teman yang sudah subscribe yang mengikuti kami ya dan kami akan berusaha upload video setiap hari terus ya untuk membantu kalian untuk transaksi untuk trading besok jangan lupa Nyalakan notifikasinya dan subscribe kasih selamat menikmati